Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my video Kali ini aku bakal jawab Pertanyaan yang Kemarin aku dapet Dari anonim Habbaullah, dia nanya Gimana sih cara balikin Mood booster gitu Sebenernya, kalo mood booster Kondisinya itu Kita tuh lagi biasa-biasa aja Terus tiba-tiba kayak bete Tiba-tiba gak mood Tiba-tiba kayak kesel, marah-marah Entah kalo mungkin kalo perempuan Jatohnya pas lagi hide kali ya Kalo laki-laki, kadang suka kayak gitu gak sih? Gak tau, ya aku bukan laki-laki Jadi aku gak tau Ya pasti perempuan itu sering banget kayak gitu Contohnya aku, kayak aku tuh orangnya mudian Kayak tiba-tiba Entah lagi kenapa Tiba-tiba ada yang salat Aku kayak, apaan sih? Kayak gitu Kayak ya Ujung-ujungnya aku butuh mood booster Biasanya sih kalo aku pribadi Aku seneng banget Aku seneng banget nyemil Aku seneng banget yang namanya coklat Seneng banget yang namanya ice cream Jadi kayak kalo aku lagi bete Aku makan Kalo udah makan Yaudah gak lagi Dan ada juga beberapa temen-temen aku Kalo memang lagi bete Dia jatohnya itu istighfar Sholat Mengaji Itu bahkan lebih baik lagi pastinya Nah disini Aku bakal ngebahas tentang 5 makanan yang bisa balikin mood booster kamu Yang pastinya makanan-makanan disini juga Menyehatkan Jadi gak selalu Cheeky atau junk food Yang bisa membuat kamu Atau mood booster kamu tuh balik Penasaran gak sih Apa aja makanan-makanannya itu So Stay tune terus di video aku Oh iya Jangan lupa Like, share, and subscribe Nah konsumsi yang pertama itu Adalah mengonsumsi buah pisang Kenapa pisang? Ternyata Untuk mengonsumsi pisang di pagi hari itu Bisa membuat hati, tubuh, dan pikiran kita itu tenang loh guys Mengapa? Karena pisang itu mengandung B6 Yang memproduksi selotonin Sehingga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih tenang Selain itu Pisang juga memiliki asam amino Yang bisa membuat hati kita lebih bahagia Dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari Yeay Jadi kamu patut mencoba untuk memakan pisang di pagi hari Karena kan memakan buah-buahan di pagi hari sebelum makan itu Lebih baik Dibandingkan kita langsung makan makanan nasi Kayak gitu Jadi alakabaliknya kamu makan buah pisang Nah makanan yang kedua adalah coklat Hmm siapa sih yang gak bisa nolak coklat Yang pasti aku enggak Aku sangat suka coklat Kamu? Nah ternyata coklat itu mengandung zat penetilamin Dimana zat tersebut bisa menghasilkan hormon endorfin Nah hormon endorfin itu sendiri adalah hormon yang bisa membuat hati kita merasa bahagia Dalam menjalankan aktivitas Dan bahagianya itu seperti orang yang sedang jatuh cinta Penasaran? Iya gak sih? Bener gak sih? Gak tau ya kalau ini menurut artikel Jadi makan coklat itu bisa mengembalikan mood kamu lagi Makanya kenapa gak aneh banyak orang sekarang ini seneng banget makan coklat Apalagi kalau misalkan dia lagi hid atau lagi marah-marah So siapkan coklat di tasmu guys Nah yang ketiga adalah mengonsumsi buah alpukat Ternyata buah alpukat ini mengandung vitamin B dan potasium yang bisa meningkatkan kadar serotonin dalam tubuh kita Selain itu buah alpukat juga bisa menurunkan tekanan darah sehingga menjadikan tubuh kamu lebih relax So ya gak suka alpukat Cobain deh suka alpukat Nah makanan yang keempat adalah buah apel Kalau kamu merasa kamu lagi kekurangan energi sehingga merasa titik Sehingga membuat kamu lebih cepat kesal dan mudah tersinggung Kamu harus coba deh makan buah apel Kenapa? Karena apel itu merupakan salah satu buah yang mengandung karbohidrat paling kompleks So karbohidrat bisa membalikkan sebuah energi kamu Dan menjaga mood kamu menjadi lebih baik Jadi jangan gak suka sama apel ya Makanlah apel sehat enak lagi Siapa yang gak suka apel? Nah yang terakhir atau yang kelima adalah buah lemon Aroma lemon di pagi hari bisa menyegarkan pikiran kamu loh guys Selain itu meminum perasaan lemon juga bisa menjaga mood kamu sehingga tetap stabil Kalau misalkan mood kita stabil pasti kita bakal lebih senangat dong Ngejarin aktivitas kita di keseluruhan hari Ya kan? Benar kan? Nah itu dia tadi 5 jenis makanan yang bisa membuat mood kita balik lagi Kalau misalkan kita lagi merasa lelah, kurang energi, atau lagi kesal dalam segala hal Nah perlu diingat ya guys Kalau misalkan kita lagi bad mood atau lagi kesal-kesal seperti itu Itu tuh jangan dipelihara Kenapa? Soalnya selain bisa menghambat aktivitas kamu di sepanjang hari kamu itu Itu juga bisa mengganggu hubungan kamu dengan sesama dengan teman-teman kamu Kayak gitu So jangan dipelihara ya Kamu harus cari cara gimana caranya bisa balikin mood kamu lagi Biar semua aktivitas kamu lancar Nah semoga bermanfaat ya guys Itu aja video dari aku Semoga kamu suka Kalau ada komen-komen atau saran kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa like, share, subscribe Dadah, Assalamualaikum Dadah, Assalamualaikum